Tapi kalau serangga itu tidak masuk dalam jenis belalang, maka dilihat apa dia mendidikan atau memabukkan, najis, atau membahayakan kekehatan. Sebagai makhluk berakal, hendaknya kita benar-benar cermat dalam mengkonsumsi apapun. Termasuk mencermati halal atau haramnya makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, tak jarang pengetahuan yang kita peroleh mengenai apa yang kita konsumsi menjadi bias. Bisa jadi karena mitos yang berkembang atau karena tradisi yang memang sudah turun temurun. Termasuk mengkonsumsi serangga. Namun Anda patut waspada karena tak semua serangga aman untuk dikonsumsi. Anda mungkin telah merasakan santapan dari serangga ataupun membuktikan keampuhan pengobatan alternatif dari serangga. Lantas, sejauh mana pendapat masyarakat tentang halal atau haramnya mengkonsumsi serangga? Kalau aku jijik sama serangga, enggak bakal pernah makan serangga. Tapi kalau orang lain mau makan yang terserah. Soalnya halal. Serangga enggak deh ya, karena namanya aja udah serangga gitu. Udah menjijikan deh apa, semut lah, lalat lah, apalah gitu. Kayaknya aneh aja untuk dikonsumsi. Enggak biasa gitu buat kita. Serangga itu enggak halal dikonsumsi. Soalnya kan serangga itu kan jorok. Makanannya kan rata-rata sampah. Suka makan benda-benda yang udah kita buang atau bahwa ditong sampah gitu deh, maksudnya dimakan. Beragam pendapat boleh saja beredar. Karena pada dasarnya, setiap individu memiliki kebebasan dalam mengkonsumsi apapun yang diinginkan. Tetapi, tentu saja ada norma-norma yang membatasinya. Lantas bagaimana MUI menanggapi fenomena ini? Ada dua bangga yang dihalalkan untuk umat Islam. Yang pertama bangga ikan dan kedua bangga belalang. Sekarang serangganya itu kira-kira masuk spesies belalang atau tidak. Kalau masuk spesies belalang, ya misalnya bentuknya, cara pernafasannya, makanannya, persis seperti belalang, ya itu udah halal berarti seperti itu. Tapi kalau serangga itu tidak masuk dalam jenis belalang, maka dilihat apa dia menjijikan atau memabukkan, najis, atau membahayakan kesehatan. Kalau ada salah satu dari empat unsur ini, maka dia menjadi haram. Tapi kalau tidak ada, salah satunya menjadi halal. Untuk obat itu lain dengan dikonsumsi. Kalau obat itu, itu berarti ada sebuah hajat atau darurat. Untuk apa hajatnya itu? Ya untuk pengobatan. Karena tanpa menggunakan itu untuk pengobatan akan kesulitan. Dan syaratnya bahwa binatang tersebut secara medis memang dapat menjadi obat untuk penyakit tertentu. Yang kedua, tidak ada obat lain yang katakanlah secara medis menjarab atau manjur gitu, selain dari serangga tadi. Nah kalau sudah ada dua kriteria ini, itu boleh dijadikan obat. Meskipun pada dasarnya adalah diharamkan. Sengatan lebah, sengatan kalan cengging, atau bisanya diambil untuk diinjeksikan itu boleh. Itu tadi sepanjang ya tentunya tidak membahayakan. Semuanya tentu dikembalikan kepada diri Anda masing-masing. Bermanfaat atau tidak, ampuh atau tidak, semuanya bergantung seberapa besar Anda mempercayainya. Namun pada hakikatnya, tak ada ciptaan Allah yang sia-sia di muka bumi ini. Kitalah sebagai hambanya yang patut bijak untuk memiliki. Gimana liputan tadi? Makanan dan obat yang dicampur dengan serangga? Apa rasanya ya? Anda mau coba silahkan? Enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya siap, cari amannya saja. Di halal, Anda tak perlu ragu lagi. Saksikan halal. Setiap hari minggu jam-jam jam-jam pagi. Hanya di trans, di halal, kayak. Assalamualaikum. Maksud saya, gue enggak percaya kayaknya kalau kecoa buat obat rematik. Makasih, dengan kecoanya udah takut apalagi terminum. Enggak deh, makasih. Kalau memang serangga, jijik sih enggak ya. Cuman cukup. Obat itu aja gue dengan apapun. Yang penting gue enggak tahu obat itu asal dari mana. Dari serangga, gue enggak perlu tahu. Kalau emang enggak ada obat lain dan emang mesti dimakan, ya anggap aja itu kayak keripik kentang. Terima kasih. Terima kasih.